Dianggap meresakan masyarakat, 42 kendaraan pembalap liar diamankan saat lantas Polres Tablitar untuk memberi efek jerah. Selain ditilang, para pembalap liar ini diminta mendorong motornya dari lokasi menuju Mako, Polres Blitar Kota. Inilah 40 kendaraan roda 2 dari berbagai merek yang sedianya untuk balap liar. Tengah diamankan saat lantas Polres Tablitar, motor yang dimodifikasi dengan spek di luar standar ini. Digunakan balapan liar di jalur jalan Sudanko Supriyadi dan Ahmad Yani. Keberadaan balap liar ini dianggap meresakan masyarakat sekitar dan pengguna jalan yang melintasi jalur tersebut. Tak mau ambil resiko, jajaran saat lantas Polres Tablitar turun tangan dan mengamankan para pengenara beserta motor yang digunakan. Untuk memberi efek jerah, selain ditilang, para pembalap liar diminta mendorong motornya menuju Mako, Polres Tablitar Kota. Selain itu, para pembalap liar ini diminta membuat surat pernyataan agar tidak mengulangi lagi aksinya yang sama. Tidak sesuai spesifikasi standar, bahkan masih yang belum cukup umur memiliki simpan, sudah menjalankan anak-anak juga. Di ruas jalan yang strategis paling sering digunakan adalah di ruas jalan sekitar tamang-anak juga. Oleh karena itu, tadi di hari pagi ini, kami dari Polres Tablitar Kota melakukan penanggapan terhadap pelanggar-pelanggar Jalan-pelanggar 42 di jaring, kita amankan di lokasi, dan kita hukum. Dibawa motornya itu ditenteng sampai dengan Mako, memberikan edukasi bahwa hal yang mereka lakukan, kita apai, berbahaya. Dengan diamankannya pembalap liar ini, diharapkan Kota Blitar tetap kondusif dan aman, serta bebas dari pengendara ugal-ugalan.